Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi di channel ambelajar pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat baris baru di pertanyaan Google POM seperti contohnya di bawah ini ya soalnya seperti ini bagaimana cara penulisannya di POM pertanyaan di Google POM bagaimana caranya ikuti terus video berikut ini yang pertama kita buka dulu Google formulirnya ya ini kemudian kita buat formulir kosong klik tanda plus ini seperti ini kita beri judul misalkan ini kita membuat pertanyaan kita ambil contoh seperti yang tadi ya ayah ini kita copy dan kita paste disini di sini kan kondisinya tidak sesuai yang kita inginkan seperti ini ya di di bawah kita buat paragraf baru atau membuat garis baru Bagaimana caranya yang pertama kita akan menggunakan script pertama kita akan kasih spasi sebanyak empat kali di setiap akhir karakter yang akan membuat kemudian di sini ya di sini ya di sini di spasi lagi banyak empat kali 234 kemudian di text tersebut ini seperti yang tadi analogi contoh sebab-akibat kemudian bagaimana caranya supaya soal ini bisa membuat baris baru ya sesuai dengan format yang kita inginkan langkahnya setelah kita membuat contoh soal seperti ini kita menuju ke pojok kanan atas di sini ada titik tiga ya atau ini lainnya kita klik di sini kemudian nanti ada tab atau menu edit script nah seperti seperti ini kemudian kita klik edit script nanti akan membuka kata baru ya tunggu nah seperti ini nah kalau sudah muncul yang ini kita hapus dulu lihat semuanya kita copy script yang telah kita siapkan sini ya Nah ini jadi tinggal copy paste saja di sini seperti ini tidak perlu ada yang dirubah sama sekali kemudian setelah itu kita klik simpan kemudian di sini di tab on oven pilih fungsi yang ingin dijalankan kita pilih klik add line break kenapa karena ini fungsi ini yang kita jalankan bukan fungsi on oven ini ya jadi add line break setelah itu kita klik jalankan kita tunggu dulu sedang mengeksekusi script yang ada nah disini dibutuhkan otorisasi kita tinggal apa otorisasi izin ya untuk mengakses data ini kita klik tinjau izin kemudian kita pilih akun yang kita gunakan kemudian kita izinkan nah ini ini sudah ada log eksekusinya peringatan eksekusi dimulai peringatan eksekusi selesai setelah itu kita balik lagi ke om yang tadi nah sekarang kita lihat sudah muncul perbedaannya tadi kan di sini ya sekarang sudah di baris yang baru nah ini juga sama di baris yang baru ya nah kita membuat soal yang selanjutnya misalkan kita tambah tambah pertanyaan misalkan kita buat pertanyaan lagi spasi ya ini kan kita angkan ke baris baru sebanyak 4 kali kemudian misalkan seperti ini contoh saja ya setelah itu kita balik lagi ke sini ke script yang tadi dibuat kita tidak perlu copy paste lagi kita tinggal menjalankannya saja seperti ini seperti itu kita lihat nah hasilnya seperti ini dalam satu baris ya sekarang sudah sudah berpindah ke baris yang baru sesuai dengan apa yang kita inginkan ya jadi soalnya jauh lebih rapi jauh mudah di mengerti oleh siswa pada soal tersebut seperti itu seperti itu kemudian bagaimana kalau misalkan formulir ini sudah di close misalkannya lagi ya nah kita tinggal buka lagi ini yang tadi misalkan kita kita membuat soal lagi dua tiga empat empat contohnya seperti ini opsinya sama ya tinggal diisi saja ini kita sama seperti tadi ya kita klik titik tiga di atas kanan atas kemudian kita klik edit script ini kita tinggal menjalankan saja kita balik lagi ke sini lupa tadi belum dirubah ke klik edit klik edit klik edit klik berjalankan oke nah seperti ini ini juga sama dan kita review soal tersebut jauh disini nah nanti soalnya sudah jauh lebih rapi seperti ini scriptnya nanti disertakan di file deskripsi itulah cara membuat baris baru pada pertanyaan di google pong semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe channel om belajar terima kasih assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih